Langit yang melingkupi Mouchen bersinar merah saat ini, menciptakan gambaran awan merah menyala seolah-olah mereka sedang terbakar. Udara pun terdistorsi oleh panas yang membakar, seakan-akan membentuk susunan cahaya besar dari lampu merah berapi-api di belakang Mouchen. Fluktuasi energi spiritual yang redup dipancarkan dari pusat deretan lampu merah berapi ini menyebabkan kulit para siswa yang lebih tua berubah. Mereka merasa takut bahwa bahkan orang biasa di fase awal level Rongtian tidak akan mampu bertahan menghadapi serangan seintensi ini. Jadi siswa baru yang bernama Mouchen ini jelas menahan diri untuk tidak mengungkapkan sepenuhnya kekuatannya saat dia sebelumnya bertarung melawan Molun. Siswa baru tahun ini menakutkan. Beberapa orang mendesah dalam hati. Meskipun siswa baru ini lebih mudah dari mereka, teknik mereka, serta skema mereka, menyebabkan orang lain mendesah dengan takjub. Master Formasi Spiritual Peringkat 3 ya. Di puncak, Mu Kui juga memandang untuk menatap sosok Mouchen saat api menyala di matanya. Yang terakhir tidak mengecewakannya, jika Mouchen dikalahkan dengan cepat di tangan Yang Hong, dia akan merasa menyesal. Di tempat lain, Luo Li dan Bing Qing masih berdiri berhadapan satu sama lain. Meskipun atmosfer di antara keduanya tegang, tidak ada yang bergerak. Jelas terlihat bahwa keduanya sangat waspada terhadap lawan masing-masing. Setiap gerakan bisa memaksa kedua belah pihak untuk mengeluarkan banyak energi. Bing Qing melempar pandangan tajam ke arah Luo Li sebelum akhirnya juga mengangkat kepalanya untuk menyaksikan pertarungan mengejutkan di langit. Penyajian teknik rahasia oleh Mouchen membuatnya agak terkejut. Sebelumnya, dia yakin bahwa Yang Hong akan dengan mudah mengatasi Mouchen. Namun, sepertinya tidak semudah itu. Mouchen berhasil mencuri perhatian Luo Li, dia bukanlah karakter yang remeh dan tidak berarti. Luo Li menarik leher putihnya seperti salju untuk menatap sosok yang tinggi dan ramping, jejak kelembutan melintas di matanya yang sebening kaca. Bagi Luo Li, latar belakang Mouchen mungkin hanya sebatas benua kecil dan lemah di dunia seribu besar. Meskipun latar belakangnya tidak spektakuler, dia tetap bisa bersaing dengan Yang Hong dan siswa baru lainnya. Itulah sebabnya Luo Li yakin bahwa, meskipun Mouchen telah didiskualifikasi di tengah jalan spiritual, dia akan tetap datang ke lima akademi besar. Meskipun tidak mendapatkan pemberdayaan energi spiritual dari jalan spiritual, dia tetap bisa menonjol di antara para jenius ini. Mungkin, di masa depan, pemuda ini akan meraih ketenaran dan kejayaan yang akan mengguncang dunia seribu besar. Lima akademi besar hanyalah langkah pertama dalam perjalanannya. Di bawah langit berbintang di jalan spiritual. Pemuda itu, yang sedikit tergagap setelah berurusan dengan sekelompok pengejar, mengangkat kepalanya. Di wajah tampannya, muncul senyum bertekad. Luo Li, suatu hari namaku akan bergema di setiap sudut dunia seribu besar. Pemuda itu memalingkan kepalanya menuju api unggun kecil dan menatap gadis di sampingnya dengan mata dingin dan tekad. Kenapa? Tanya gadis muda itu dengan senyum tipis. Jika itu terjadi, kau akan mendengar namaku dimanapun kau berada. Bahkan jika aku tidak berada di sisimu, aku akan tetap melindungimu seperti hari ini. Pemuda itu tersenyum, ekspresinya yang tulus dan menyegarkan membuat gadis muda itu melonggok, dan sedikit senyum terukir di sudut bibirnya. Mata Luo Li, yang bening seperti kaca, berkedip lembut, dan sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Dia melihat tubuh rampingnya dan bisa merasakan sikap kedewasaannya. Meskipun saat ini dia masih jauh dari merealisasikan janji-janjinya dan ambisinya yang besar. Meski begitu, dia percaya bahwa dia mampu melakukannya. Sama seperti keyakinannya bahwa suatu hari nanti, dia akan tiba di lima akademi besar untuk menyelesaikan apa yang telah dimulainya di jalan spiritual. Dengan tatapan mata penonton yang tak terhitung jumlahnya, ekspresi yang Hong menjadi tidak nyaman dan terasa khawatir ketika dia melihat susunan cahaya merah yang perlahan terbentuk di belakang Mo Chen. Yang Hong mendengus dingin Ini bukan pertama kalinya dia berhadapan dengan master formasi spiritual. Meski kekuatan formasi spiritual ini tidak lengkap, mereka tidak lemah. Namun, semua master formasi spiritual memiliki kelemahan yang fatal. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan cukup waktu menggunakan formasi spiritual selama pertempuran. Lawan yang berpengalaman akan menyelesaikan pertarungan sebelum master formasi spiritual dapat menyelesaikan susunan cahaya mereka. Seleret Desir Sosok Yang Hong tiba-tiba meluncur keluar seperti kilat, kedua telapak tangannya kembali bersinar dan tembus seperti batu giyok. Tanpa ragu, Yang Hong langsung meluncur menuju Mo Chen. Adegan ini membuat banyak orang diam-diam menganggukkan kepala. Yang Hong memang bukan lawan yang mudah. Dia tidak menunggu Mo Chen menyelesaikan pembentukan spiritualnya. Selama dia bisa mengganggu Mo Chen dan mencegahnya mengatur formasi spiritual, pemenang pertarungan akan segera ditentukan. Saudaramu, hati-hati! Teriakan cemas Mo Ling dan yang lain terdengar dari kaki gunung, meskipun mereka menyadari bahwa Mo Chen terlalu jauh untuk mendengar peringatan mereka. Mo Chen menutup matanya dengan rapat, merendam dirinya dalam keadaan formasi hati, dan dengan sempurna mengendalikan setiap segel spiritual. Meskipun dia segera merasakan kehadiran Yang Hong dan memahami niatnya, Mo Chen tetap tenang. Tertawa mengejek di dalam hatinya, dia tidak panik sedikit pun, malah semakin tenggelam dalam kemampuan kontrol halus keadaan formasi hati. Dengan tingkat kontrol yang sangat baik, Mo Chen dapat dengan jelas memahami arah dan jejak aliran energi spiritual di dunia. Formasi diagram yang rumit di belakangnya tercermin dengan jelas di dalam hatinya, memiliki keunikan dan ketajaman yang luar biasa. Dengan kendali yang sangat baik, telapak tangan Mo Chen tiba-tiba menjulur keluar dari lengan bajunya dan sedikit berputar. Beberapa puluh segel spiritual terkondensasi kembali dengan sebuah jentikan jarinya, melesat ke udara di depannya. Dengan suara mengaum, kilatan cahaya memancar, mengungkapkan deretan besar cahaya keemasan. Setelah itu, seekor naga emas dan gajah melonjak keluar, bersatu menjadi cakram emas yang melesat menuju yang hong. Wah! Perkembangan ini langsung menciptakan kegemparan di udara. Mo Chen tiba-tiba mengerahkan dua formasi spiritual sekaligus? Apakah ini sesuatu yang seharusnya dicapai master formasi spiritual peringkat tiga? Apa? Teriak penatua Jutian, yang menyaksikan pertempuran di langit, kaget sebelum berbisik pada dirinya sendiri, untuk dapat mencapai tingkat ini sebagai master formasi spiritual peringkat tiga, tampaknya anak ini sangat berbakat dalam hal kondisi formasi hati. Hanya beberapa master formasi spiritual terpilih yang mampu mengembangkan kemampuan ini untuk membagi perhatian mereka. Dia tidak mengantisipasi bahwa Mo Chen sudah mencapai tingkat keterampilan ini. Beluar Ekspresi wajah Yang Hong menjadi gelap ketika pukulannya menghantam cakram emas. Meskipun dia berhasil memblokir gelombang kejut energi spiritual dari tabrakan eksplosif dan ingin terus maju tanpa penundaan, piringan emas lain bersiul menuju arahnya. Jelas bahwa tingkat formasi spiritual ini tidak lagi menjadi tantangan bagi Mo Chen. Setelah penundaan sesaat dari memblokir serangan kedua ini, Yang Hong berhenti bergerak maju. Dia menunjukkan ekspresi muram karena susunan cahaya merah besar di belakang tubuh Mo Chen sudah sepenuhnya terbentuk. Nyatanya, upayanya untuk mengganggu susunan formasi telah gagal. Mo Chen perlahan membuka matanya pada saat ini dan hawa dingin melintas di pupil hitamnya. Dia menatap Yang Hong yang putus asa dan berkata dengan senyum, Kamu sepertinya perlu merendamkan kepalamu di air dingin. Kamu berpikir bahwa kamu bisa menantangku hanya karena kamu menyelesaikan formasi spiritual peringkat 3. Sangat naif, Cibir Yang Hong Mo Chen hanya tersenyum sebagai respons dan mengabaikannya. Saat dia mengubah segilnya, susunan besar lampu merah di belakangnya tiba-tiba diaktifkan. Dia mengulurkan jari rampingnya dan menunjuk ke langit ketika pupil hitamnya menjadi sedingin es. Jebelar Ledakan Api menjulang menutupi langit, meluap keluar dari pusat formasi spiritual. Suara tidak manusiawi merayap keluar bersamaan dengan api yang menjalar. Api berkobar dan pilar api besar meledak dari pusat formasi spiritual, menyebabkan kegemparan di sekitarnya. Roar 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 Mengaum Api yang meletus tampak bergetar sejenak sebelum tiba-tiba berubah menjadi makhluk api yang sangat besar. Dua tanduk tumbuh dari kepalanya, sisik merah berapi menutupi seluruh tubuhnya, dan fluktuasi energi spiritual yang sangat besar menyebabkan kelembaban di udara menguap dengan segera. Ekspresi keheranan muncul di wajah para penonton yang tak terhitung jumlahnya ketika mereka menatap makhluk api ini. Fluktuasi yang keluar dari tubuhnya tidak lebih lemah dari seseorang di fase tengah level longtian. Formasi spiritual yang diatur oleh Mu Chen ini tampaknya berada di peringkat teratas di antara formasi spiritual peringkat tiga. Formasi Ifrit Mu Chen menjentikan jarinya saat suaranya yang tenang bergema di udara. Pergi Roar Roar Mengaum Ifrit itu meraung ke langit. Api menyapu seperti ombak saat tubuhnya bergerak, dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang berapi-api. Api berkobar menjadi nyala yang membara saat seluruh tubuhnya berubah menjadi meteor menyala dan melesat melintasi cakra wala menuju Yang Hong. Tanah di bawah pecah dan meledak terbuka saat nyala meteor itu melintas. Udara yang sangat panas membentuk busur yang terlihat di depan nyala meteor, menciptakan ekor api yang spektakuler. Yang Hong mengangkat kepalanya. Meteor Ifrit terpantul di matanya, dan ujung mulutnya perlahan-lahan melengkung menjadi senyuman menyeramkan. Inikah yang sudah kau persiapkan untuk melawanku? Tidak buruk, tapi semuanya berakhir sekarang. Aku bosan bermain denganmu. Yang Hong maju selangkah, pakaian di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi debu. Sebuah cahaya cian memancar keluar, deru naga menggema di seluruh langit dan bumi. Banyak tatapan gemetar mengikuti, dan cahaya cian yang gemilang memenuhi pandangan. Tubuh yang hemperlahan memudar, digantikan oleh naga raksasa yang menjulang di langit. Tubuh naga raksasa ini berwarna hijau gelap dengan sisik naga yang mendadak tertutup oleh garis-garis harimau. Kepalanya bukan kepala naga, melainkan kepala harimau yang menyeramkan. Ketika naga yang tidak biasa ini muncul, semua orang merasakan fluktuasi yang luar biasa. Ini adalah Serentak banyak penonton memusatkan perhatian pada tubuh naga raksasa dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Peringkat kelima puluh di peringkat bumi dalam catatan berbagai binatang, naga harimau kuno. Cahaya cian menerangi cakrawala, membawa tekanan sombong yang membuat udara terasa gerah. Banyak penonton merasa tercengang saat tatapan kagu mereka terpaku pada naga besar berwarna cian yang duduk di langit. Siapa yang akan menyangka bahwa yang hong telah menelan esensi jiwa binatang spiritual? Dan ternyata itu adalah naga harimau kuno yang berada di peringkat kelima puluh di atas peringkat bumi dalam catatan berbagai binatang. Bahkan ahli level tong tian harus mundur di hadapan naga harimau kuno yang matang. Kapan yang hong ini mendapatkan esensi jiwa seperti itu? Para siswa yang lebih tua saling memandang dengan cemas sebelum mereka menggelengkan kepala dan mendesah, setiap siswa baru ini lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Naga harimau kuno? Kejutan melintas di mata liswantong saat dia menyaksikan pemandangan ini dari salah satu puncak gunung di sekitarnya. Biasanya, hanya seseorang dengan kekuatan besar, yang mampu mendapatkan esensi jiwa dari entitas sekuat naga harimau kuno yang tanpa rasa takut. Pastilah dia memiliki latar belakang yang kuat. Kemungkinan bahwa dia hanya mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkannya. Tatapan liswantong terfokus pada meteor menyala yang bersiul di langit yang luas menuju naga harimau kuno. Kekuatan yang hong telah meningkat secara drastis dengan mendorong esensi jiwa naga harimau kuno kebatasnya. Akan sulit untuk menemukan lawan yang sepadan dengannya dalam fase tengah level rongtian. Bahkan jika Mu Chen memiliki kartu truf sebagai master formasi spiritual peringkat 3, masih akan menjadi hal yang sulit baginya untuk mengalahkan Yang Hong. Selanjutnya, dia harus melihat bagaimana Mu Chen akan menanggapi situasi ini. Naga harimau yang sangat besar duduk langit. Mata rubi yang besar menatap Mu Chen dengan penuh perhatian ketika tawa mengejek meledak dari rahang harimau yang ganas. Yang Hong, yang telah mengaktifkan esensi jiwa naga harimau kuno, sudah bisa merasakan gelombang kekuatan dalam tubuhnya. Kekuatan ini cukup memadai untuk melukai siapapun dari fase awal level rongtian dengan hanya satu pukulan. Awasi saat aku mematahkan serangan formasi spiritualmu. Tawa naga harimau bergema seperti guntur sebelum cakar naga besarnya tiba-tiba mengepal dan dengan keras menabrak meteor api yang bersiul. Jebliar Ledakan Dua raksasa tanpa ampun bertabrakan di udara dengan ledakan keras, menghasilkan gulungan guntur yang bergema di langit. Momentum meteor ifrit telah sepenuhnya dihentikan oleh kekuatan kasar dari naga harimau, menyebabkan hujan api jatuh dari langit. Meskipun momentumnya telah terhenti, Yang Hong masih terpaksa mundur dari jarak yang sangat jauh bahkan dalam bentuk naga harimau. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum dia menyerbu keluar sekali lagi dengan cambuk ekornya dan melanjutkan untuk membombardir meteor api raksasa dengan serangkaian pukulan. Jebliar Ledakan Naga harimau tanpa henti menyerangganya, dan energi spiritual yang keras melonjak seperti badai. Auman di langit, cakarnya mulai bersinar dari cahaya cian dari energi spiritual yang terakumulasi, membawa semacam kekuatan menakutkan untuk menjatuhkan gunung demi menjatuhkan meteor yang berkobar. Penyahlah Yang Hong merong biadap dalam bentuk naga harimaunya saat tinjunya meledak. Udara kosong tampak membelok di sekitar kepalan tangan saat memaksa balik meteor api raksasa. Garis-garis dan retakan merambat dengan cepat melalui meteor, sampai akhirnya hancur di bawah tatapan kagum para penonton yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang melihat hujan api yang menutupi langit ini tampak tergerak. Kekuatan Yang Hong jelas telah meningkat lebih dari satu tingkat setelah berubah menjadi naga harimau. Di puncak, Mu Kui menyaksikan kemahiran praktik santet Yang Hong yang luar biasa dengan ekspresi serius. Bahkan dia sangat waspada dengan kekuatan yang ditunjukkan olehnya. Meskipun orang ini cukup licik, kekuatannya sendiri sama mengesankannya. Tampaknya Mu Chen akan mengalami kekalahan. Apakah kamu tidak berniat membantunya? Bing Qing mengucapkan kata-kata itu dengan sikap acuh tak acuh sambil melirik Luoli. Setelah berubah menjadi naga harimau kuno, kekuatan Yang Hong membuatnya merasa gemetar. Dan dia sedikit khawatir bahwa formasi spiritual Mu Chen tidak mampu bersaing dengannya. Dengan pandangan terpaku pada bayangan tinggi dan ramping di langit, Luoli menampilkan senyuman tipis dan berkata, dia tidak akan menyerah begitu saja. Bing Qing mengerutkan alis hitamnya, jelas dia tidak sepenuhnya memahami dari mana Luoli mendapatkan keyakinannya. Saat ini, situasinya tidak menguntungkan bagi Mu Chen. Aku akan melihat bagaimana dia bisa membalikkan keadaan ini. Bing Qing mengangkat wajah cantiknya, menatap ke langit, tanpa yakin akan keyakinan Luoli pada Mu Chen. Haha, Yang Hong yang bertransformasi melepaskan tawa bergemuruh di langit. Bahkan formasi spiritual yang disusun dengan susah payah oleh Mu Chen runtuh di bawah serangan tanpa henti. Pemenang dan pecundang dalam pertempuran ini terlihat jelas. Selanjutnya giliran Mu. Mata besar berwarna rubi milik Yang Hong dipenuhi dengan antusiasme. Dia tidak sabar untuk menghancurkan Mu Chen dan menikmati kesenangan dengan menginjak-injaknya di bawah kakinya. Seleret desir. Cahaya Cian tiba-tiba meledak dari tubuh raksasa naga harimau. Angin kencang meloncat keluar dengan satu ayunan dari ekor besar naga harimau. Guntur bergemuruh di udara ketika naga harimau berubah menjadi balok Cian dan muncul di atas Mu Chen, bayangannya menyebar di atasnya. Turun gunung. Energi spiritual yang pekat meletup dari cengkeraman cakar macan naga, membentuk semacam matahari Cian yang bersinar terang. Cakar besar itu penuh dengan kekuatan yang mampu merontokkan langit ketika meluncur menuju Mu Chen. Dikelilingi oleh cahaya Cian, serangan naga harimau bergerak secepat kilat melintasi langit, meninggalkan ruang kosong di belakangnya. Semua orang menahan napas. Di kaki gunung, Moling dan wajah-wajah lainnya memucat, mereka masih dapat merasakan betapa menakutkan pukulan Yang Hong meskipun terpisah oleh jarak yang begitu jauh. Pukulan ini bahkan mungkin langsung membunuh ahli fase awal level Rong Tian. Mu Chen mengangkat kepalanya pada saat itu, fokus pada serangan cakar naga yang mendekat. Kedua tangannya perlahan mengepal sambil api emas yang eksotis muncul dari kedalaman matanya. Energi spiritual emas yang menyelimuti tubuhnya meledak diam-diam, berubah menjadi api biru. Mata hitam Mu Chen menjadi lebih dalam pada saat itu. Dari langit, penatua Jutian yang mengamati pertempuran mulai menunjukkan ekspresi yang lebih intens. Dia menoleh untuk melihat kedua tetuanya di sampingnya, menangkap tatapan kaget yang terlintas di mata mereka. Mereka merasakan fluktuasi yang sangat kuat, mirip dengan saat seseorang mengaktifkan esensi jiwa binatang spiritual. Tetapi ini sedikit berbeda. Fluktuasi ini masih menyimpan spiritualitas dan vitalitas. Jeb-jeb-jeb luar ledakan. Sementara mereka dalam keadaan tatjub, cakar naga akhirnya tiba. Ekspresi kasihan muncul di wajah para penonton saat serangan itu dengan ganas meledak ke tubuh Mu Chen. Belar Langit bergetar ketika energi spiritual berwarna cian melonjak tanpa henti, memenuhi langit seperti gelombang besar yang menerangi segalanya. Pukulan kejam itu menghantam Mu Chen. Kulit Ye Qingling dan Yeo Ling memucat. Mereka tidak lagi berharap Mu Chen untuk meraih kemenangan, tetapi berdoa agar luka-lukanya tidak terlalu parah. Yang terpenting, mereka berharap agar Mu Chen bisa bertahan hidup sehingga mereka dapat memberinya pertolongan nantinya. Eh? Mengapa saudaramu tidak jatuh? Mo Ling bingung ketika dia memandang langit cian dengan hati-hati. Ye Qingling dan yang lainnya juga terkejut saat melihat ke arah itu. Secara logika, Mu Chen seharusnya jatuh dari langit setelah menerima pukulan langsung seperti itu. Banyak orang lain juga merasa heran. Tatapan tercengang tertuju ke langit saat cahaya cian dari energi spiritual yang merusak mulai mereduk. Ketika cahaya cian memudar, pemandangan pertama yang terlihat adalah cakar naga besar, namun ada cahaya biru bersinar dari bawah cakar tersebut. Perhatian semua orang tertuju pada situasi tersebut, dan murid-murid di antara penonton yang tak terhitung jumlahnya segera menyusut dalam kerumunan. Mereka menyaksikan api biru berkobar di dalam cahaya emas di bawah cakar naga besar. Saat itu, api biru tersebut tampaknya telah bermetamorfosis menjadi sepasang sayap raksasa yang menyelimuti tubuh Mu Chen, melindunginya dari pukulan kejam Yang Hong. Bagaimana mungkin ini? Banyak bisikan dan suara heran bergema, pikiran orang-orang penuh dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Mereka sulit memahami bagaimana seseorang di fase akhir level Shen Po dapat bertahan melawan serangan yang kuat dari lawan di fase tengah level Rong Tian. Ini tidak masuk akal. Pikiran identik melintas di jantung Yang Hong. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah darah saat dia melihat ke bawah dan menyadari bahwa Mu Chen tiba-tiba memiliki sepasang sayap raksasa api. Sensasi yang terulang-ulang menggagalkan rencananya sepenuhnya, membuatnya tidak bisa tetap tenang. Dia seharusnya bisa dengan mudah menghancurkan Mu Chen seperti mematahkan ranting mati dari pohon dan menginjaknya di bawah kakinya. Jiedar ledakan Bentuk naga harimau yang Hong meraung di langit ketika cakar naganya dengan cepat meluncur di udara dengan panik menyerang sosok manusia di bawah. Hu Sepasang sayap biru membentang terbuka dari dalam api emas yang menyelimuti tubuh Mu Chen. Begitu sayap itu mengibas, suara angin kencang bergema dan bayangan muncul, menyusul dengan sosoknya yang muncul satu kilometer jauhnya. Jejak dingin berkelebat di dalam api biru di mata Mu Chen saat ia mengubah segel tangannya, sambil mengamati serangan panik dari Yang Hong. Fuki Teriakan yang jelas dan resonan tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Ketika seruan tajam terdengar, semua orang bisa merasakan bahwa semua aura spiritual di dunia tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Dan sumber perlawanan ini justru berasal dari posisi Mu Chen. Ada apa ini? Teriakan keras terdengar, memaksa tatapan tak terhitung jumlahnya untuk buru-buru melihat ke atas. Mereka melihat energi spiritual biru pekat melonjak di belakang Mu Chen seperti asap tebal. Cahaya biru menjelar melalui langit saat api di belakang Mu Chen bermetamorfosis menjadi burung biru yang mengerikan dan misterius. Seekor burung ilahi membentangkan sayapnya, dengan cepat membuat langit menjadi gelap. Api biru merayap dan menelan langit. Adegan ini menyebabkan guncangan di mata banyak orang. Fluktuasi ini Di langit, kulit penatua Jyutian menjadi serius. Dia memandang dua tetua lainnya dan melihat kejutan yang sama di mata mereka. Apakah Mu Chen benar-benar menelan esensi jiwa binatang spiritual burung Jiyu? Ketika burung biru misterius muncul di dunia bersama dengan api birunya yang menghancurkan, tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera tertarik padanya. Burung biru besar itu sepenuhnya ditutupi dengan api biru. Namun, tubuhnya tidak terlihat jelas, sehingga beberapa individu tidak dapat menentukan binatang spiritual itu. Tapi menilai dari auranya, itu pasti jauh lebih kuat daripada naga harimau kuno Yang Hong. Apa itu binatang spiritual? Aura yang sangat mengerikan. Moling dan yang lainnya ternganga kaget saat mereka menatap burung biru besar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Mu Chen menggunakan kekuatan esensi jiwa binatang spiritual. Selain itu, mereka awalnya berpikir bahwa Mu Chen telah menelan salah satu dari dua esensi jiwa binatang spiritual peringkat surga yang telah diperolehnya di dunia Beichang. Namun, dari apa yang mereka lihat, jelas bahwa tebakan mereka salah. Mu Chen selalu menyembunyikan esensi jiwa yang telah dia dapat. Jadi ini kartu truf terkuat yang dia sembunyikan. Orang ini, Yoling memiliki ekspresi terkejut sebelum dia menarik nafas dalam-dalam saat ekspresi kompleks muncul di wajahnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan dapat mempersempit kesenjangan antara dia dan Mu Chen setelah dia maju ke level rongtian. Tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa orang ini seperti lubang tanpa dasar? Tidak ada yang bisa memahami kedalaman kekuatannya. Seolah-olah dia benar-benar tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, fluktuasi energi spiritual yang keluar dari tubuh Mu Chen sudah sebanding dengan Yang Hong. Kadang-kadang, bahkan Yoling harus mengakui bahwa Mu Chen adalah orang yang akan selalu menciptakan keajaiban. Situasi yang awalnya dia pikir mustahil untuk dibatalkan akhirnya diubah secara ajaib oleh Mu Chen. Di gunung-gunung terdekat, para senior yang menonton pertempuran ini telah menunjukkan ekspresi terkejut. Gelombang pertempuran ini terus berubah, yang membuat mereka benar-benar terkejut. Siswa baru ini benar-benar luar biasa. Di masa depan, Akademi Beichang pasti akan menjadi sangat hidup. Pada saat ini, Li Suantong berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya juga terfokus pada burung biru misterius yang muncul di belakang Mu Chen. Namun, matanya cukup tajam sehingga dia berhasil memprediksi binatang spiritual itu. Tetapi hasil ramalannya adalah sesuatu yang tidak bisa dia percayai. Bagaimana mungkin dia bisa menelan esensi jiwa dari tingkat ini dengan kekuatannya saat ini? Li Suantong mengerutkan kening. Binatang spiritual peringkat surga pada tingkat ini cukup sulit untuk ditaklukkan, dan bahkan lebih sulit untuk ditelan. Namun, hanya seorang idiot yang akan percaya jika seseorang mengatakan bahwa Mu Chen, dengan kekuatan fase akhir level shenpo-nya, telah berhasil menelannya. Tetapi kebenaran berada di depan mata mereka. Selain itu, Li Suantong dapat mendeteksi bahwa energi esensi jiwa Mu Chen tampaknya memiliki tingkat spiritualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan esensi jiwa Yang Hong. Perasaan ini cukup aneh. Namun, individu yang benar-benar tajam akan dapat merasakan perbedaan yang halus ini. Perasaan ini. Seolah-olah satu adalah benda mati sementara yang lain adalah makhluk hidup. Setelah merenung sebentar, Li Suantong hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan terus menatap langit. Kali ini, dia harus mengakui bahwa Mu Chen benar-benar mengejutkannya. Paling tidak, dia ini tidak selemah yang dia bayangkan. Dalam seketika bahwa semua orang di pegunungan dikejutkan oleh burung biru misterius, tiga tetua juga benar-benar terkejut. Siluman burung Jiuyu Mengesankan Bagaimana bocah itu menundukannya? Keberadaan seperti burung Jiuyu memiliki potensi untuk berkembang menjadi binatang ilahi. Setelah berevolusi, itu akan menjadi keberadaan yang setara dengan Dewa Naga. Bagaimana bisa dicerna oleh manusia? Jutian dan yang lainnya bergumam ketika mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Dewa Naga yang mereka sebutkan adalah binatang penjaga dari Akademi Bechang, Naga Laut Utara. Bahkan kepala sekolah harus sopan di depannya. Penglihatan mereka yang tajam bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan oleh seorang siswa. Karena itu, mereka tahu bahwa burung Jiuyu adalah binatang spiritual yang sombong dan menakutkan. Untuk menelan esensi jiwa, seseorang harus membutuhkan keberadaan level Shizun untuk secara pribadi menekannya agar mereka bisa menelan esensi jiwa. Tidak mungkin bagi Mu Chen, yang keluar dari tempat kecil seperti alam Bechang, untuk memenuhi kondisi ini. Sebagai penatua dari Akademi Bechang, Jutian dan yang lainnya tahu tentang informasi Mu Chen. Karena itu, mereka cukup bingung ketika melihat burung Jiuyu. Menarik, penatua Jutian tersenyum ketika dia menatap ke langit. Di puncak, ekspresi Mu Kui dan Bing King berubah serius juga. Pada saat ini, bahkan mereka merasakan sedikit bahaya dari Mu Chen. Adapun Loli, dia terus menatap langit dengan tenang. Bibir merahnya menunjukkan senyum yang dangkal. Meskipun kartu truf Mu Chen ini membuatnya terkejut juga, dia selalu percaya pada Mu Chen. Karena itu, dia selalu percaya bahwa bocah lelaki yang kelihatannya kurus ini bukanlah seseorang yang akan mudah dikalahkan oleh orang lain. Segala sesuatu yang telah hilang darinya, perlahan-lahan dia akan mendapatkannya kembali. Sementara tatapan semua orang terfokus pada tubuh Mu Chen, Mu Chen mengarahkan pikirannya ke tubuhnya. Ini karena dia bisa merasakan perubahan unik yang terjadi di dalam laut auranya. Dalam laut auranya, Tante Jiuyu duduk manis di atas bunga mandala. Api biru akan melonjak tanpa henti dari tubuhnya saat ia meluncur ke roh di atas roda cahaya energi spiritual. Pada saat ini, roh Mu Chen sepenuhnya ditutupi dengan api biru. Itu terlihat sangat misterius. Ketika Tante Jiuyu melirik roh di atas roda cahaya energi spiritual, dia berguma malas, sejauh ini, itu benar-benar berhasil berasimilasi dengan kekuatanku. Sungguh orang yang beruntung. Kekuatan ini secara alami ditimbulkan oleh ikatan garis darah. Ketika Mu Chen telah berperang melawan An Ran di Aula Beichang, dia telah menggunakan kekuatan ini juga. Namun, kekuatan pada saat itu benar-benar tak tertandingi dengan kekuatan yang sekarang. Meskipun Mu Chen telah menyelesaikan ikatan garis darah dengan Tante Jiuyu, itu tidak berarti bahwa dia bisa langsung menggunakan energi esensi jiwa karena dia tidak menelan esensi jiwa Tante Jiuyu. Sebagai gantinya, dia perlu secara bertahap berasimilasi dengan kekuatan Tante Silumannya. Semakin dia berasimilasi dengan itu, semakin banyak kekuatan yang bisa dia kendalikan. Selain itu, kekuatan ini akan tetap bersamanya bahkan jika Tante Jiuyu telah meninggalkan tubuhnya. Belum lagi, ketika ia telah mencapai batas asimilasi, Mu Chen bahkan bisa menjadi siluman burung juga, dan memiliki semua kemampuan yang dimiliki Tante Jiuyu. Dari tingkat tertentu, Mu Chen pada dasarnya dianggap sebagai bentuk manusia dari siluman burung Jiuyu. Itu bukan keberadaan setengah matang seperti yang dimiliki Yang Hong dan yang lainnya. Ini adalah manfaat dari ikatan garis darah. Dengan kata lain, ikatan garis darah adalah kekuatan yang bisa berkembang. Bagi orang-orang seperti Yang Hong, yang secara langsung menelan esensi jiwa, mereka akan bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan sejak dini. Namun, potensinya jauh lebih sedikit daripada metode sebelumnya. Di langit, Mu Chen mengepalkan tangannya perlahan sementara tubuhnya terbungkus api biru. Dia bisa merasakan energi spiritual padat yang melonjak dalam tubuhnya. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan gunung. Ketika asimilasi dengan siluman burung Jiuyu meningkat, ia akan dapat menggunakan lebih banyak kekuatannya. Kekuatan ini tidak seperti kekuatan yang dia pinjam sementara melawan pertarungan dengan Liu Jing Shan. Itu adalah kekuatan yang dia kendalikan sepenuhnya. Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya. Sebuah tembakan api terbakar di matanya saat dia menatap naga harimau kuno di kejauhan. Pada saat ini, jantung Yang Hong berhenti karena shock. Dia awalnya berpikir bahwa pertempuran akan segera berakhir, tetapi perubahan tiba-tiba telah terjadi. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas penampilan burung biru misterius di belakang Mu Chen, Yang Hong dapat merasakan bahwa naga harimau kuno yang dia telan gemetar ketakutan. Tampaknya takut pada burung biru misterius di belakang Mu Chen. Karena naga harimau kuno takut akan binatang spiritual misterius ini, Peringkatnya setidaknya berada di 30 teratas dari catatan berbagai binatang. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Mu Chen mampu menelan esensi jiwa binatang spiritual di tingkat itu. Bahkan untuknya, dia hanya berhasil menelan esensi jiwa naga harimau kuno setelah ayahnya bergabung dengan berbagai sesepuh. Tapi apa yang diandalkan Mu Chen untuk melakukan ini? Orang ini terlalu berbahaya? Pikiran ini melintas di hati Yang Hong. Dalam sekejap, niat membunuh keluar darinya. Dia mengerti bahwa jika dia terus membiarkan Mu Chen hidup, dia, Yang Hong, pasti akan benar-benar ditekan olehnya. Selama mereka berdua berada di dalam Akademi Beichang, tidak mungkin baginya untuk menjadi eksistensi yang mempesona. Ini adalah sesuatu yang Yang Hong tidak akan terima. Bunuh dia? Niat membunuh melenjak melalui hati Yang Hong. Saat dia segera merong ke langit, cahaya hitam muncul seperti ombak. Itu bergemuruh ketika bergegas menuju langit untuk menyerang Mu Chen yang berada di bawahnya. Jelas bahwa Yang Hong akan menggunakan segala cara yang dia bisa untuk membunuh Mu Chen. Ketika Mu Chen menatap gelombang gemuruh energi spiritual yang mendekat, dia segera berkonsentrasi dan burung biru raksasa mengangkat sayapnya. Api biru melenjak keluar dan membentuk lautan api saat melindunginya. Gemuruh Cahaya biru bergemuruh bergegas mendekat dan bertabrakan dengan lautan api. Namun, begitu cahaya biru membuat kontak dengan nyala api, itu langsung menguap. Api biru misterius itu tampaknya telah membakar bahkan energi spiritual. Mata Yang Hong berubah seketika dan kecerobohan mengisi hatinya. Awalnya, dia memiliki keunggulan absolut melawan Mu Chen, tetapi tiba-tiba, keunggulannya benar-benar lenyap. Sebaliknya, ia menjadi tidak mampu bahkan menghancurkan pertahanan Mu Chen. Naga harimau kuno meraung marah saat menyerang. Namun, lautan api biru tidak bergerak. Di depan burung biru misterius, naga harimau kuno yang dibentuk oleh Yang Hong, seperti ikan sapu-sapu yang marah. Saat ini, Mu Chen menatap dengan tenang pada Yang Hong, yang benar-benar marah. Tubuhnya melayang dan dia mendarat di burung biru misterius. Kemudian, dia terbang tinggi di langit. Saat Mu Chen menatap naga harimau kuno yang dibentuk oleh Yang Hong, dia tiba-tiba menutup matanya. Pada saat yang sama, ia mengedarkan seni pagoda agung di dalam tubuhnya. Lampu biru mulai muncul di kedalaman tubuhnya dan terhubung satu sama lain. Di langit, cahaya biru tiba-tiba turun dari atas saat suara bel terdengar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya buru-buru melihat ke arah suara. Di langit, burung biru misterius mulai memudar. Alih-alih, yang menggantikannya adalah pagoda emas hitam besar sembilan lantai. Api emas hitam terbungkus di permukaan pagoda hitam. Fluktuasi luar biasa beriak dalam gelombang dari pagoda emas hitam. Ketika naga harimau kuno yang dibentuk oleh Yang Hong menatap pagoda sembilan lantai di langit, rasa cemas dan takut memenuhi hatinya. Tepat ketika Yang Hong merasa tidak nyaman tentang pagoda, pagoda emas hitam sembilan lantai ini tiba-tiba menimbulkan fluktuasi energi yang mengerikan. Dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu benar-benar menekan naga harimau kuno. Terima kasih telah menonton!